Intro Dikatai janda kegatelan Putri Anne Kasih balasan menohok diduga buat sindir Amanda Manopo Sebutin namanya jangan jadi pecut Putri Anne belum lama ini kembali disorot Karena ucapannya ia dianggap memberi isyarat bahwa rumah tangganya dengan Arya Saloka sudah berakhir Baru-baru ini ibu satu anak itu menanggapi cibiran warga net yang menyebutnya janda gatel alias genit Ya ampun jandes kegatelan bunyi komentar tersebut yang dibacakan oleh Putri Anne dalam siaran live yang dibagikan ulang oleh akun Youtube Ad Mela Asia Ya kalau jandes wajar dong gatel daripada anak muda yang gatel sambungnya lagi Selain mengonfirmasi dirinya kini adalah seorang janda Jawaban santai itu disebut-sebut sebagai sindiran Putri Anne terhadap Amanda Manopo Perempuan yang santar dituding sebagai selingkuhan Arya Saloka Disinyalir maksud perempuan 33 tahun itu adalah mengatai Amanda Manopo Yang dirumorkan terlibat cinta lokasi dengan suaminya Sebagaimana diketahui Amanda Manopo dan Arya Saloka merupakan pasangan suami istri di sinetron ikatan cinta Namun rupanya perkataan Putri Anne itu menuai reaksi negatif dari warganet Mereka mengaku tengah melihat mantan aktris itu yang hanya bisa menyindir tanpa menjelaskan kepastian masalah rumah tangganya Woi move on dong jangan nyindir terus sebutin namanya Jangan jadi pengecut malu sama umur komentar akun netizen Kok gak malu sih dibilang janda gatel Ya ampun malu-maluin keluarga aja ujar akun netizen lain Ini orang maunya apa sih seneng bikin gempar dunia maya Klarifikasi gak mau drama mulu kata netizen lain Apa yang ada di pikirannya ya kok gitu amat imbuh akun netizen Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton